Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel PONPONEEH Oke teman-teman, jadi selamat datang lagi di channel aku Nah di video kali ini, PONI dan PON bakal mereview stasiun kereta api Nah teman-teman, maaf banget ya, mungkin ini uploadnya terlalu lama ya menurut kalian Terlalu kesiangan, maaf banget karena aku tadi pagi masih bikin keretanya ya teman-teman Dan ini baru aja selesai, jadi aku langsung recording ya teman-teman Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah voting dan sudah komentar-komentar ya teman-teman Nah, oke kalau gitu kita langsung aja ke tempatnya ya teman-teman Let's go Nah, kita sudah sampai nih teman-teman Nah, kita sudah sampai ya, jadi stasiunnya itu stasiun yang outdoor ya teman-teman Bukan indoor Nah, kalau outdoor itu stasiunnya ada di luar ya teman-teman Kalau indoor itu biasanya stasiun untuk kereta api bawah tanah ya teman-teman Jadi karena ini kereta apinya nggak di bawah tanah, jadi aku langsung aja bikin yang stasiunnya itu di luar ya teman-teman Silahkan nikmati reviewnya Sampai jumpa ya teman-teman Nah, gitu ya teman-teman Gimana menurut kalian bagus? Nah, kalau bagus silahkan like ya teman-teman Nah, jadi kita itu sudah ada di stasiunnya Ini dia stasiunnya dan disini tuh ada tulisan Pony Train gitu loh teman-teman Keren banget Nah, jadi di stasiun ini tuh ini adalah tempat nunggu keretanya ya Jadi di Sakura School ini di kotanya Pony Itu kan belum ada ya kereta dan stasiun-stasiunnya gitu Jadi Pony buatin deh untuk mereka-mereka nih Jadi yang nyetir itu bapak bengkel ya teman-teman Itu tuh Nih yang nyetir bapak bengkel Karena bapak bengkel sekarang Daripada kerjanya ngebengkel terus ya Mending dia jadi Masinis aja deh teman-teman Tuh Bapak bengkel nih Yang punya kereta apinya Yang jadi masinisnya teman-teman Nah, jadi mulai aja reviewnya Sebenarnya aku mau kasih tau bagian apanya gitu Aku gak ngerti ya teman-teman Nah, aku cuma mau kasih tunjuk aja Ini stasiunnya teman-teman Tuh Cantik kan kalau dari jauh Sebenarnya aku ini terinspirasi dari Anime gitu loh teman-teman Kan kalian yang pecinta anime pasti tau Kalau misalnya stasiun kereta api di anime itu Rata-rata begini semua ya Dia ada di luar Dan Kayak banyak pohon sakuranya gitu loh Lihat tuh sampai sana Tuh Niat banget gak sih teman-teman Tuh Jadi kereta apinya itu Gak terlalu panjang Tapi lumayan lah ya teman-teman Sampai ujung sana Ayo kita coba masuk aja deh Atau mungkin kita mau keliling sampai belakang dulu nih Yaudah deh kita keliling sampai belakang aja ya Sini Kita gendeng aja biar cepet si pon Si baby pon Tuh Tuh Jadi belakangnya itu Begini ya teman-teman Belakangnya tuh agak kurang rapi Karena Susah banget ya untuk ngerapin belakangnya ini Jadi aku kasih begini aja deh Nah ini relnya Relnya itu gampang banget bikinnya ya Begini ya relnya Tuh Jadi gak usah ribet-ribet Nah kalau kalian tau relnya itu gak panjang Tuh sampai sini aja Malah ada yang panjang sebelah ya teman-teman Tuh Jadi ini ada jendelanya gitu loh Jadi kita bisa lihat siapa penumpangnya di dalam Dan pintunya ini ada dua ya Untuk pintu masuknya disini Sama di sebelah sana Tuh jadi Di dalam kereta ini Kalau kalian tau Itu cuma ada dua gerbong ya teman-teman Oke kita langsung aja review keretanya Eh bentar Kita review luarnya dulu ya teman-teman Karena luarnya itu gak kalah bagus Nah Oke Jadi kalau kalian tau Disini itu ada tempat beli minum ya teman-teman Nah ini tempat beli minum ini Kita bisa beli beneran Kita bisa pencet buy Sebentar aku hilangin dulu ininya Nih Tuh ada tulisan buy di sebelah kanan Tuh kita bisa beli Ada cola Ada coffee Ada green tea Ada odin Ada plantain coklat Ada rice bag Rice ball Sandwich Macem-macem ya teman-teman Nah Kalau kalian tau Di dalam sini ini sebenarnya Ada Mbak Mami Fujitsu Atau orang yang jual itu loh Yang di U-Mart Tuh Jadi orangnya ada di dalam sini ya teman-teman Tuh caranya gampang banget Kalian tinggal dudukin dia di Zabuton Baru Zabutonnya didorong masuk ke dalam Baru orangnya si Mami Fujitsu Kita invisible indah teman-teman Nah gitu aja gampang banget kan Terus di sebelah sini ada tong sampah gitu Tong sampahnya itu warna hijau Sama biru ya teman-teman Ini untuk non-organic sama yang organik Biar lebih bersih ya teman-teman Nah disini tuh ada Tempat duduk gitu Untuk nunggu kereta api Eh duduk ya cantik banget Terus di belakang sini ada detail Tulisan hati-hati ya teman-teman Karena stasiun kereta api ini kan Gak ada pagernya ya depannya Jadi Harus hati-hati gitu loh Kalau gak hati-hati ya bahaya teman-teman Namanya juga stasiun kereta api Kalau misalnya dikasih pagar Nanti susah ya masuknya ke keretanya Nah jadi Aku gak kasih pagar Seperti stasiun pada umumnya Tapi ada sih beberapa yang dikasih pagar Tapi aku lebih suka yang gak dikasih ya Karena kalau dikasih tuh Bakal menghalangin gimana gitu pandangannya Oke deh Kalau gitu kita langsung aja review Bagian sini Nah bagian sini ini sama Sebenernya gak beda jauh dari yang sana Ada tempat duduk Nah tapi bedanya disini itu Ada whiteboard Ini ada kayak papan tulis gitu Sebenernya ini Maksud aku bukan papan tulis ya Tapi papan pengumuman gitu loh Untuk peta-peta Tapi aku gak bisa bikin petanya teman-teman Sininya aku bikin begini aja deh Nah oke deh Jadi sebelah sininya ada volia geplen Ada ini sini ada pagernya ya Tuh Terus ini ada caganya nih Ini atapnya begini ya teman-teman Melengkung gitu Cantik gak sih Udah kita langsung aja review dalam keretanya Permisi Permisi Tuh Jadi masuknya tuh bisa lewat sini ya Kak tapi kan bawahnya bolong begitu Gak apa-apa teman-teman Ini langsung bisa masuk ya Tuh Eh Ya Kecuali untuk sipon nih teman-teman Sebenernya kalau misalnya lewat langsung gini tuh Gak masalah ya Lihat nih Tuh Asal gak berhenti di tengah kayak gini Kayak sipon tadi Tuh Oke deh Jadi kita langsung aja review Nah dalemnya itu begini Namanya kereta api Dalemnya pasti kursi ya teman-teman Tuh Ada kursi Banyak orangnya gitu Ini tadi dari kota mana Dari kota koban ya teman-teman Oh jadi disitu tuh ada palangnya gitu loh Ada tulisan kota koban Kalau gak percaya bentar ya Aku kasih dulu Kasih lihat Nih Ada tulisan kota koban Nah jadi Yang dari sana itu Jurusan kota koban ya teman-teman Kereta apinya Nah ini kereta apinya Ini nanti bisa terus ke sana Gak tau mau kemana ya teman-teman Aku gak bikin Arahnya Ya karena itu Karena aku bingung ya teman-teman Nah jadi ini tempat biasa Ini gerbong yang kedua Tuh Jadi cuma ada dua gerbong teman-teman Tuh Yang gerbong kedua Agak sepi ya Di depan yang pertama Tapi lumayan lah ya Nah Terus tuh disini ada pintu kedua Pintu keduanya ini Ya pintu ya teman-teman Jadi kita bisa masuk lewat sini deh Kalau misalnya nanti keretanya berhenti di mana Gitu ya kan Nah mungkin kita bakal coba Melakukan sesuatu deh Mungkin Gimana ya Aku bakal bikin Sesuatu Biar keretanya ini bisa jalan ya teman-teman Bukan bisa jalan Maksud aku Biar kelihatan Kayak bisa jalan gitu loh Yaudah deh Kita coba duduk deh disini Tuh Kita naik kereta loh Di sakura-sakura ada kereta teman-teman Ya ampun Oh iya di ruang masin disini kita belum melihat ya Kamu tunggu sini aja pun Ini dia Nah ini adalah ruangnya si pak bengkel ya teman-teman Tuh halau pak bengkel Bagaimana apakah kamu bahagia bisa mendapatkan kereta Kita bisa lihat ke depan Kayak gitu ya teman-teman Cantik banget Tuh keren banget gak sih Wow Senem banget ya teman-teman Yaudah deh mungkin segitu aja sih video reviewnya Gini aja teman-teman Karena aku cuma bikin stasiun Sama kereta apinya aja Dan stasiunnya itu bukan stasiun yang besar ya Yang kayak di dalam tanah itu Karena Ya gitu ya Kalau misalnya stasiun yang besar tuh Biasanya itu di dalam tanah ya teman-teman Keretanya Nah kita ini gak punya kereta dalam tanah ya Karena kita dari sakura school sendiri Gak bisa masuk ke dalam tanah Jadi aku bikin yang di luar deh Nah oke teman-teman Gimana pendapat kalian Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa Komentar lagi untuk request apa ya Kena Oh iya Kalau misalnya kalian bosen sama game sakura school Tinggal bilang aja ya Nanti aku bakal coba game-game baru yang mungkin kalian suka Oke see you in next video Bye bye